Masih lainnya, saudara, di hari ke-10 masa pendaftaran calon peserta pemilu 2024, 4 partai mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum. Yang menarik, 3 partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu, Kompak, daftar bareng jadi calon peserta pemilu. Pendaftaran calon peserta pemilu 2024 hari ini diawali dengan hadirnya rombongan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ke KPU. Dengan membawa kelengkapan syarat pendaftaran, PSI mendeklarasikan siap menang pada Pilpres 2024 mendatang. Sementara itu dari Koalisi Indonesia Bersatu, baru Partai Amanat Nasional yang tiba di KPU. Ketua Umum Pan, Zulkifli Hasan datang langsung untuk menjadi peserta pemilu 2024. Dua Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Bersatu lainnya, Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, dan Suhar Solmano Arfa, Ketua Umum P3, menyusul tiba di gedung KPU. Jabatangan ketiga Ketua Umum Partai ini jelas menggambarkan kekompakan koalisi yang terjalin jelang kontestasi politik 2024. Keserusan membangun koalisi juga ditunjukkan oleh Gerindra dan PKB yang datang bersama saat mendaftar ke KPU pada Senin lalu. Prisilia Claudia Dovianda, Pelaporkan dari Jakarta.